Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Pemirsa Gate News kembali menjelaskan Anda Dengan berbagai sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya Izuni Zahid Inilah Gate News selengkapnya Kita menuju informasi pertama Pemirsa Gate News perumahan dan permukiman Kota Mataram Akan melakukan tindakan tegas terhadap maraknya iklan Yang belum mendapatkan izin yang masih menjamur di Kota Mataram Terlebih jelang pilkada 2018 Jumlah iklan di beberapa titik di Kota Mataram Mulai mengalami peningkatan Maraknya reklamu yang menjamur di berbagai titik di Kota Mataram Dan belum mendapat izin Membuat dinas perumahan dan permukiman Kota Mataram menjadi geram Bahkan jelang pemilu kepala daerah Nusa Tenggara Barat Jumlah iklan mulai mengalami peningkatan Dinas perumahan dan permukiman Kota Mataram Tengah akan melakukan pendataan terhadap maraknya iklan yang beredar Untuk mengantisipasi adanya iklan yang tidak memiliki izin atau bodong Dinas perumahan juga akan melakukan tindakan tegas dan pembersihan secara cepat Jika terjadi pelanggaran ketertiban di Kota Lebih memasang iklan pada tempat telarang seperti pepohonan Proyek peningkatan dan perawatan jalan kebupaten dan provinsi kerap kali menghambat pengguna jalan Di beberapa titik pengerjaan jalan di Kota Mataram menyebabkan penyempitan jalan Tragisnya penempatan material yang tidak pada tempatnya memicu terjadinya kecelakaan tunggal pengguna jalan Jalan macet di sejumlah titik di Kota Mataram Tidak saja menyebabkan kemacetan pada saat jam-jam sibuk kerja Di beberapa titik juga menyebabkan kepadatan dan kemacetan meningkat Karena terjadi penyempitan ruas jalan karena ada proyek pengerjaan jalan Proyek pipanisasi dan kabelisasi ikut andil menyebabkan kemacetan di sejumlah titik rawan macet Jumlah warga Kota Mataram menyesalkan kondisi ini Warga menilai tidak terkondirinya pelaksanaan proyek oleh pemerintah ditudih menjadi penyebab terhambatnya lalu lintas di Kota Mataram Tidak saja di Kota Mataram, beberapa ruas jalan di Kabupaten Lombok Barat juga ditemukan persoalan yang sama Seperti di Jalan Pariwisata, Kecamatan Batu Layar misalnya Pengerjaan jalan yang tak kunjung rampung menjadi penghambat kalangan pengguna jalan Kondisi perbaikan jalan, penempatan material, dan penempatan alat berat yang tidak semestinya menghambat pengguna jalan Tragisnya, pada malam hari, keberadaan material proyek dan alat berat ini cukup mengganggu dan menyebabkan beberapa kali kecelakaan tunggal Kurangnya lampu penerangan jalan melengkapi bahaya pengguna jalan saat berlalu lintas di kawasan ini Dari Mataram, Dalam Lombok Barat, Tim Liputan, GED TV Angka kebutaan di Nusa Tenggara Barat menempati peringkat tertinggi kedua secara nasional dengan prosentase 2,8% Tingginya angka kebutaan ini mendorong sebuah perusahaan perbankan dunia memberikan program pemberantasan kebutaan hingga 2020 mendatang Sedikitnya 100 buah kacamata dibagikan secara gratis kepada ratusan siswa sekolah dasar negeri 11 cakra negara Mataram Program kacamata gratis ini bagian dari peringatan hari penglihatan dunia dengan tajuk Seeing is Believing Diinisiasi sebuah perusahaan perbankan swasta dunia Program ini menurut rencana akan terus berlangsung hingga tahun 2020 dengan menyasar 5 kabupaten atau kota Di antaranya kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin berharap program Seis Believing bisa menurunkan angka kebutaan pada anak di Nusa Tenggara Barat Yang kini mencapai 4% Angka kebutaan di Nusa Tenggara Barat menempati urutan kedua nasional Dengan persentase 2,8% dan menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi nomor 2 tertinggi di Indonesia Salah satunya adalah kebutaan akibat Katara Hadirin kita saksikan Jadi kita sekarang Salah satu proyeknya ini adalah Tahun 2012-2014 Mereka memasang keusahaan yang berbeda Tenggara-tenggara Nah tahun ini Tenggara-tenggara Tahun ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini masih terus berupaya untuk menurunkan angka kebutaan Melalui Balai Kesehatan Mata Masyarakat Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pelatihan pada para tenaga kesehatan Dan serta menyediakan peralatan screening di 97 pos kusmas di 5 kabupaten kota tersebut Di Mataram, Setenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Karena belum memiliki kartu tanda penduduk Ratusan ribu warga Nusa Tenggara Barat terancam Tidak akan dapat menggunakan hak pilih mereka pada pemilu kepala daerah 2018 mendatang Hingga saat ini terdapat 625.000 atau sekitar 16,88 persen dari total 5 juta penduduk Nusa Tenggara Barat Masih belum memiliki kartu tanda penduduk Tingginya jumlah penduduk yang masih belum melakukan perekaman EKTB Disebabkan oleh berbagai faktor Di antaranya, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya identitas diri Dan kendala teknis beberapa alat perekaman di sejumlah dinas kependudukan dan catatan sipil Baik kabupaten, kota Hal ini mengalami kerusakan sehingga menghambat proses perekaman Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Nusa Tenggara Barat Azhari mengatakan, telah melakukan upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten ataupun kota Dengan mengirim surat edaran gubernur yang meminta seluruh lurah dan kepala desa Agar aktif mendorong warganya segera melakukan perekaman EKTB Ini memang ada dari masyarakat itu sendiri Sekarang tergantung dari kabupaten dan kota Kalau ini makanya kita sudah ada himbuan kepada bupati wali kota Kita sudah mengeluarkan ya Hari ini surat edaran gubernur supaya bupati wali kota CNTB ini Memberitahkan semua kepala desa nadurah Untuk mendorong supaya masyarakat-masyarakat yang itu segera melapor Jika para wajib KTP ini belum melakukan perekaman Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018 mendatang Karena dalam ketentuan peraturan KPU Pemilih harus memiliki KTP asli Dari Mataram, Musa Tenggara Barat, Uqmanul Hakim, GetTV Cabai dan bawang di sejumlah pasar tradisional di kota Mataram Mengalami penurunan harga yang sangat drastis Hal ini disebabkan karena adanya tingkat produksi panen raya di sejumlah tempat di Indonesia Khususnya di Pulau Jawa hingga berdampak negatif pada harga Harga sejumlah komoditas seperti cabai, tomat dan bawang di sejumlah pasar tradisional di kota Mataram Anjelok Anjeloknya harga itu disebabkan produksi tanaman yang berlimpah Komoditas paling dirasakan tidak sesuai yaitu pada komoditas cabai Petani harus menjual 4.000 sampai 5.000 per kilogram Sedangkan pedagang menjual di pasaran sekitar 8.000 hingga 10.000 per kilogramnya Demikian pula harga tomat dan bawang juga mengalami penurunan drastis Anjeloknya sejumlah bahan pokok ini disebabkan karena adanya tingkat produksi panen raya di sejumlah tempat di seluruh Indonesia Terutama pada wilayah Pulau Jawa Akibatnya pasar tidak mampu menyerap secara keseluruhan sehingga komoditas ini mengalami Anjelok harga Ini disebabkan karena produksi cabai, bawang di Pulau Jawa sedang panen, panen raya sedang banyak Sehingga permintaan dari luar Lombok ini rendah, bahkan tidak ada Sehingga praktis hanya dijual di dalam daerah Nah ini karena produksi banyak, maka biasa hukum pasar harganya menjadi turun, itu penyebabnya Untuk mengantisipasi hal tersebut, para petani diharapkan mampu berinovasi dengan cara mengeringkan bahan pokok Terutama pada komoditas cabai Hingga kedepannya dapat diawetkan dan dijual kembali ke pasaran Ibarat ilmu padi, kian berisi, kian menunduk Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terkesan diam Namun banyak penyimpan ilmu Sistem pengelolaan keuangan 17 puskesmas di Kabupaten Lombok Barat menjadi incaran pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Tak salah kalau Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad datang secara khusus Untuk mengkaji tentang sistem pengelolaan keuangan Puluhan rombongan Bupati Kebumen Haji Muhammad Yahya Fuad sumringah Sesaat tiba di kantor Bupati Lombok Barat Disambut hangat, Bupati Lombok Barat Pausana Halid meyakinkan Yahya Fuad akan mendapat banyak ilmu di Kabupaten Dengan luas wilayah 1053 km persegi ini Yahya Fuad mengaku datang secara khusus ke Lombok Barat untuk belajar Bagaimana Kabupaten Lombok Barat sukses dengan sistem pengelolaan keuangan Di tingkat badan layanan umum daerah atau BLUD BLUD diberlakukan secara penuh sejak 2016 silam Di 17 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Barat Sistem pengelolaan keuangan ini mengundang perhatian pemerintah Kabupaten Kebumen Untuk belajar tentang sistem pengelolaan keuangan Tanpa ada kebocoran keuangan daerah Bupati Lombok Barat Pausana Halid dalam sambutannya menyampaikan Upaya ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah pelayanan masyarakat di bidang kesehatan Menurutnya, puskesmas sebagai ujung tombak layanan masyarakat Harus maksimal dan tidak boleh tersendat karena keterbatasan anggaran Meski demikian, BLUD seperti puskesmas harus tetap dikontrol masing-masing kepala dinas Dari Lombok Barat, Tim Liputan, GAT TV Berita tadi segaligus menutup perjumpaan kita pada GAT News hari ini Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan Youtube Saya mengkuali seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!